Wow mantap teman-teman kita bisa lihat seperti ini lumpurnya sudah banyak sahabat nah seperti ini kita siramkan pada media tanam dekat pangkal batang teman-teman ya ini aman walaupun dekat sudah berbuah timunnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani selamat pagi salam ngopi teman-teman ya Alhamdulillah pagi ini admin kembali berbagi ke teman-teman semua sahabat Tani pada hari ini admin akan berbagi cara membuat pupuk organik cair super murah teman-teman ya tapi murah yang berkualitas sahabat ya Nah di depan ini ini adalah tanaman timun yang waktu itu kita tabur dengan kompos dan juga lumpur sahabat ya Nah ini adalah fakta bahwa lumpur memang bagus untuk tanaman sahabat dari kita memasang lumpur ini tanaman timun pertumbuhannya sangat cepat sekali teman-teman ini dua malam setelah kita pasang lumpur seperti ini ini lumpur yang ada di irigasi tanaman kita sahabat ya Nah ini sudah jauh berbeda dengan sebelumnya setelah dua malam kita pasang ini ya kita pasang lumpur ini nah ini adalah gambar waktu kita sebelum memasang dan ini setelah dipasang dua malam setelah dipasang lumpur perbedaannya sangat jauh sekali dan yang lainnya juga itu tunas airnya semakin memanjang memanjang yang di sebelah situ juga nah ini ini tunas airnya juga semakin memanjang teman-teman nah sahabat Tani ini yang sudah kita pasang lumpur sahabat ya terlihat segar subur ya ini benar-benar ajaib ya lumpur ini nah ini juga ini juga teman-teman sudah seperti ini sekarang tanamannya ini waktu itu kita sering menggunakan lumpur sahabat ya ada yang dicampur dengan tanah hangus ya pada tanaman ini nah sahabat Tani nah ini untuk membuktikan saja sahabat ya Nah ini ini sudah kita pasang lumpur ya di sininya di media tanamnya ini tunas airnya fakta seperti ini memanjang Nah itu tunas airnya bisa teman-teman lihat ya panjang-panjang Nah ini teman-teman ini dipasang lumpur teman-teman ya Nah ini tunas airnya bisa teman-teman lihat ya Nah ini lihat tuh tunas tunas airnya mantap teman-teman tuh ya ini di pasang lumpur juga teman-teman ya Nah ini dipasang lumpur juga teman-teman lihat tunas airnya teman-teman Nah ini juga lihat ya tuh sudah berbuah timunnya teman-teman Oke teman-teman ini fakta-fakta keajaiban dari lumpur teman-teman ya dan kita akan menggunakan lumpurnya yang disitu yang di permukaannya ini ada alga hijaunya ini ada lumut ya sepertinya ya ini lumut dan ini air irigasi kita warnanya hijau nah seperti ini kalau mau bikin PSB mah udah banyak ini airnya yang bisa kita gunakan teman-teman ini bagus dibuat PSB teman-teman ya air yang warna hijau seperti ini Oke teman-teman setelah kita melihat keberhasilan seperti ini ini tunas airnya semakin panjang dan berbuah juga teman-teman ya setelah dipasang lumpur kita langsung saja ke proses pembuatan dan pupuknya modal lumpur saja timun berbuah lebat teman-teman ya Selamat menyaksikan Oke sahabat Tani untuk bahan-bahannya pada pagi hari ini selain lumpur kita akan manfaatkan itu Korea sedikit ya sekitar satu sendok kemudian kapur sekitar satu sendok dan kita siapkan juga toples untuk wadahnya dan kita siapkan besek ini untuk mengambil lumpurnya kemudian kita siapkan itu air kelapa untuk cairannya sahabat ya dan juga kita akan memanfaatkan beras karena kita butuh air cucian berasnya tapi kita cuci menggunakan air kelapa yang baru sahabat ya untuk berasnya sudah kita siapkan juga ini satu kilo ya tapi berasnya kita tidak gunakan kita hanya memanfaatkan lumpur saja dari irigasi media tanam kita sahabat ya kenapa tidak menggunakan dekomposer karena justru dekomposernya kita mengambil dari lumpur ini lumpur ini bermiliar-miliar mikroorganisme dan juga nutrisi juga tentunya banyak karena setiap kita melakukan pemupukan pastinya sari-sari dari pupuk itu ada pada lumpur ini sahabat ya Oke sahabat Tani kita langsung saja ke proses pembuatannya sahabat Tani kita sudah dapat lumpur diirigasi yang ada di media tanam kita sahabat ya Nah seperti ini sahabat Oke sahabat Tani lumpurnya sudah kita dapatkan sekarang kita akan melakukan pencucian beras di sini sahabat ya ya berasnya kita langsung masukkan ke sini sahabat masukkan ke sini sahabat selanjutnya kita ambil air kelapa dua dua gayung sahabat ya satu dua iya selanjutnya kita cuci beras dengan air kelapa sahabat seperti ini Nah sahabat kita cuci dulu berasnya menggunakan air kelapa sahabat ya Nah sahabat setelah kita cuci berasnya dengan air kelapa kemudian kita masukkan ke sini sahabat nah ini air cucian beras pes air kelapa sahabat ya mantap sekali teman-teman kita masukkan lumpurnya teman-teman selanjutnya lumpurnya kita aduk teman-teman Nah sahabat Tani supaya lumpur ini PH nya tidak asam kita tambahkan dengan kapur sahabat ya masukkan kapur ke sini untuk menetralkan PH pupuk cair kita sahabat Nah kita tambahkan kapur supaya tidak asam sahabat ya Nah kemudian karena ini mikroorganisme yang dominan nitrosomonas maka kita beri makanan sahabat makanannya yaitu amoniak dimana amoniak kita cari bisa dari urea ataupun dari urin sahabat ya urin juga ada amoniaknya tapi kita menggunakan urea saja untuk sumber amoniaknya teman-teman ya ya sahabat Tani ini ureanya ngabisin sahabat tinggal satu sendok lagi kita gunakan di sini sahabat ya kita masukkan ureanya sahabat cuma satu sendok sahabat ya ini murah meriah enggak sampai seribu perak harganya teman-teman karena cuma satu sendok ini untuk makanan aja makanan mikroorganisme yang ada pada lumpur ini nah bagi teman-teman mungkin yang belum berani menggunakan air cucian beras yang langsung tanpa fermentasi hari ini admin akan buktikan ke teman-teman semua air cucian beras ini akan langsung kita aplikasikan teman-teman ya kita tambahkan lagi ke sini sampai toples ini penuh sahabat nah nah untuk ukuran mungkin teman-teman kadang-kadang pada bertanya tuh apakah emang harus satu besek ini aja lumpurnya apakah kapurnya cuma secuil segitu aja itu kreasikan sendiri aja teman-teman ya intinya jangan terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit pokoknya sesuaikan saja ini kapasitas sekitar 3 liter atau 5 liter kita menggunakan korea secuil tadi ya sesendok dan ini juga secuil ya sekitar satu sendok juga kapurnya teman-teman kemudian kita masukkan tadi lumpur satu besek itu per air air cucian beras dan air kelapa 5 liter ini nah ini kalau di fermentasi ini fermentasinya tiga hari atau tujuh hari teman-teman ya kalau punya banyak waktu tapi admin akan aplikasikan hari ini juga saat ini juga kita akan aplikasikan untuk membuktikan ke teman-teman bahwa ini aman walaupun tanpa fermentasi teman-teman ya hari ini kita akan aplikasikan ya pupuk yang kita buat yang tanpa fermentasi kita akan gabung dengan pupuk fermentasian kita sahabat yaitu bionuklir dari NPK dengan bionuklir dari Pertipos sahabat nah sahabat ini kita bisa lihat seperti ini ini yang Pertipos sahabat ya ini buat teman-teman teman-teman yang sering membuat JMS atau JLF udah nggak asing lagi untuk pupuk yang seperti ini teman-teman lihat dahsyat sekali teman-teman ya pupuk Pertipos yang kita buat bionuklir sahabat ya mantap sekali ini buih-buihnya tuh ya aktif semua ya Nah ini nah ini yang NPK 16 teman-teman Wow Wow mantap teman-teman Nah untuk hari ini kita menggunakan bionuklir dari Pertipos satu gelas sahabat ya Pertipos satu gelas kita masukkan sahabat kemudian kita masukkan juga bionuklir NPK 16 nya satu gelas juga sahabat ya Nah sahabat ini untuk pupuk yang ini yang kita buat hari ini ini karena biar cukup semua ya satu bungkus benih timun Mira Advin akan gunakan setengah gelas aja biasanya kalau Advin menggunakan setengah gelas ini cukup untuk satu bungkus benih timun Mira sahabat ya Nah kita akan gunakan setengah gelas aja untuk pupuk yang langsung ini yang tanpa fermentasi ya sekarang kita masukkan ke sini yang pupuk tanpa fermentasi ini modal lumpur dan urea sedikit dan air cucian beras juga plus kelapa juga air kelapa kemudian kita tambah juga dengan kapur sedikit nah sahabat ya Nah sahabat ini sekarang kita tinggal isi dengan air sahabat ya untuk dosisnya seperti biasa kita hanya menggunakan 200 ml ini per lubang tanam sahabat ya seperti ini kita siramkan pada media tanam dekat pangkal batang teman-teman ya ini aman walaupun dekat pangkal batang teman-teman ya Oke sahabat tani Advin akan lanjutkan proses pengukukan hari ini terima kasih sudah menyaksikan kalau untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati